Arema FC dan Persela Lamongan, saling membalas dalam urusan mengambil pemain muda. Sebelumnya, Persela Meradang ketika Arema membajak striker muda masa depan Persela, Nur Hadianto. Belakangan, pemain muda Arema, Dio Permana, diambil Persela. Dio kini sudah berlatih bersama dengan rekan-rekannya di Persela. Pemain muda yang berposisi sebagai back ini sudah bertemu general manager Arema Rudy Widodo. Tapi ujungnya, Dio memilih hengkang. Intinya saya ingin kesempatan bermain yang lebih banyak, kata Dio. Dio awalnya tidak ingin mengungkapkan klub tujuannya. Tapi, sejak beberapa hari terakhir informasi dia ke Persela sudah terendus media. Sementara itu, Persela sudah mulai mengiflaskan kepergian striker muda berbakat, Nur Hadianto, ke Arema. Sebelumnya, keputusan striker yang akrab di Sapa Dian ini dianggap beberapa pihak kurang etis. Sebab, selama semusim terakhir, Dian berkutat dalam cedera dan hanya tampil sekali bersama Persela selama Liga 1 2017. Namun, dengan kondisi itu, Persela bersedia mempertahankan pemain 22 tahun itu. Maklum, Dian merupakan putra asli Lamongan dan digadang-gadang menjadi amunisi andalan jangka panjang. Namun, ternyata dia lebih memilih untuk bergabung dengan Arema. Awalnya kami menyesalkan keputusannya. Dia adalah pemain binaan kami. Hasil didikan kompetisi internal Persela. Dia juga lahir dan besar di Lamongan. Saat cedera kami juga bantu untuk memulihkannya, kata Agus Haryono. Asisten manajer Persela seperti dikutip dari Bula.com Terima kasih telah menonton!